Pendekar Pedang Dari Butong Jelit 12 Selama ini Xiang Go Nio selalu percaya diri karena dia yakin memiliki daya pikat untuk meluluhkan hati lelaki, tapi sekarang dia sudah setengah umur, sedikit banyak muncul juga perasaan rendah diri, tidak percaya diri. Sisi lain dari tidak percaya diri adalah gengsi, karena alasan itu pula dia enggan menanyakan alasannya secara detail. Tidak berani bertanya bukan berarti dia tidak ingin tahu, karena Tong Hongli yang sudah berkata begitu maka dia pun berlagak seolah-olah kehadisan daya dan berkata, baiklah, kalau begitu aku ingin bertanya, mengapa dia bersikap begitu? Hal ini disebabkan dah menyukai perempuan lain. Berlagak seolah tidak acuh kembali Xiang Go Nio bertanya, selama ini hubungannya dengan istri dia selalu rukun dan saling menyayangi, tidak usah kau bilang pun aku sudah tahu, sayang bininya telah meninggal. Perempuan itu bukan istrinya. Jauh sebelum dia menikahi istrinya sudah kenal akrab dengan perempuan itu, bahkan sempat pacaran dengannya. Mengapa dia tidak menikah dengan perempuan itu? Wah, kalau soal itu mah aku kurang jelas, mungkin tidak direstui orang tuanya. Tapi yang ku ketahui, hingga sekarang rasa cintanya terhadap perempuan itu belum pernah padam. Siapa perempuan itu rasa cemburu mulai membakar perasaan Xiang Go Nio. Perempuan ini adalah seorang perempuan yang luar biasa, sebenarnya siapakah dia? Kau tidak perlu tahu siapakah dia, tapi aku dapat memberitahukan satu hal lagi kepadamu. Bukan saja dia mempunyai hubungan cinta dengan perempuan itu bahkan malah mempunyai seorang keturunan. Sungguh seru Xiang Go Nio terperanjat. Jangan kan kau tidak tahu, di kolong langit saat ini mungkin hanya aku seorang yang mengetahui rahasia mereka. Bila rahasia ini sampai terkuak atau terbongkar, dapat dipastikan akan terjadi kehebohan yang luar biasa di dunia persilatan, dan yang terkena. Imbasnya sudah pasti bukan hanya Bo Ciong Long seorang. Sekarang Xiang Go Nio baru paham, ujarnya kemudian, jadi kau ingin menggunakan rahasia ini untuk abar terdenanku? Benar. Dengan memegang rahasia ini sama artinya kau telah membawa selembar hu pelindung badan. Tidak perlu takut lagi dia akan berbuat sesuatu kepadamu. Diam-diam Xiang Go Nio berpikir, benar juga, bila Bo Ciong Long takut ku beberkan rahasia ini ke dunia luar, sekalipun dia tahu kalau aku pun tersangkut dengan kedua kasus pembunuhan itu, tahu juga kalau aku sedang pura-pura mati, yakin dia tidak akan berani membawaku balik ke Gunung Butong untuk diinterogasi. Melihat perubahan mimik mukanya, Tong Hongli yang segera mendesak, Ng Go Nio, sudah jelas dalam transaksi ini kau berada di pihak yang diuntungkan, kenapa musti ragu-ragu? Tidak benar tiba-tiba Xiang Go Nio berteriak. Apanya yang tidak benar? Pertama, dari mana aku tahu kalau ucapanmu jujur atau tidak, buktinya siapa nama perempuan itu pun kau enggan memberitahukan kepadaku. Kedua, kalau toh benar, memangnya Bo Ciong Long tidak tahu kera membunuh orang untuk membungkam mulut saksi? Kesatu, kau bersedia untuk bertransaksi denganku, tentu saja akanku beritahukan hal yang lebih banyak lagi, bahkan akanku serahkan sebuah tanda pengenal sebagai tanda bukti. Kedua, jika dia tahu kalau dengan membunuhmu pun tidak mungkin bisa membungkam mulutmu, sudah pasti dia tidak akan berani membunuh. Dengan kecerdasan otakmu, masaker yang begini sederhana pun tidak terpikirkan? Benar juga, kembali Xiang Go Nio berpikir, aku bisa saja beritahu kepadanya kalau sudah ku siapkan surat wasiat yang disembunyikan di rumah keluarga Tong, bila aku sampai mati maka semua rahasianya akan terungkap. Terdengar Tong Hong Li yang berkata lebih lanjut, yang kau katakan hanya kedua, padahal yang ingin ku katakan masih ada ketiganya. Ketiga, dengan benda yang ku berikan kepadamu itu, begitu dilihat dia segera akan tahu kalau kau sudah mempersiapkan langkah akhir, ku jamin dia tidak bakalan berani membunuhmu. Benda apakah itu? Masa mempunyai daya pengaruh sehebat itu? Asal kau setujui jual beli ini, tentu saja akan ku serahkan benda itu kepadamu. Kembali Xiang Go Nio termenung sambil berpikir beberapa saat, tiba-tiba dia menggeleng. Apalagi yang kau khawatirkan tanya Tong Hong Li yang. Aku masih belum tahu benda apa yang akan kau serahkan kepadaku, lagi pula aku merasa berat hati untuk menyerahkan Lan Giokeng kepadamu. Kontan saja Tong Hong Li yang tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau begitu lebih baik aku bicara belak-belakan saja. Denganmu. Kau bukannya merasa berat hati untuk menyerahkan Lan Giokeng kepadaku, yang benar kau ingin menggunakan bocah itu sebagai sandera. Ko Cheng Kim adalah ayah angkatnya. Bila kau telah menjadi ibu angkatnya, sudah pasti Ko Cheng Kim tidak bakalan tidak menuruti kemauanmu. Tapi coba kau bayangkan, Bo Chiong Long sudah menjadi Chiang Bun Jin Bu Tong Pei. Sekalipun Ko Cheng Kim masih menaruh hati kepadamu, memangnya dia masih berani melakukan langkah-langkah salah. Rasa takutnya terhadap Bo Chiong Long jauh melebihi rasa takutnya terhadap dirimu, sekalipun kau berhasil mendapatkannya sebagai anak angkat, hal ini tidak bakal membantu banyak. Tapi sebaliknya, bila kau dapat mengendalikan Bo Chiong Long, justru dia malah bisa membantu dirimu, agar kau pun mendapatkan juga Ko Cheng Kim. Akhirnya sambil menggertak gigi ujar Siang Go Niu, baik, akan ku pertaruhkan. Ku serahkan bocah ini kepadamu, serahkan juga benda yang akan kau berikan kepadaku. Tong Hong Li yang segera mengeluarkan sebuah cincin dan diserahkan ke tangan Siang Go Niu. Setelah menerimanya sengaja Siang Go Niu berkata, bahannya mah lumayan juga, tapi aku tidak melihat sesuatu yang sangat istimewa. Kau jangan pandang enteng cincin itu, asal kau kenakannya di jari tangan, ku jamin Bo Chiong Long tidak bakalan berani mencelakai dirimu. Oh oh, berarti cincin ini mempunyai asal usul yang luar biasa, Bo Chiong Long pernah menghadiahkan sebuah cincin kepada. Kekasih hatinya sebagai tanda tunangan, cincin itu mirip sekali dengan cincin tersebut. Sekalipun mirip sekali, toh tetap barang palsu. Asal kau bisa membuat dia tahu kalau rahasianya telah kau ketahui, asli atau palsu sama sekali tidak ada bedanya. Seketika itu juga Siang Go Niu merasa masgul, dia merasa khawatir namun takut juga kehilangan, akhirnya dengan setengah percaya setengah tidak katanya, yang aku ketahui hanya secuil, mana mungkin bisa meyakinkan dia? Bila seseorang tidak ingin rahasianya ketahuan orang lain, sudah pasti dia sendiri pun tidak ingin mengungkitnya kembali. Apalagi hubunganmu dengan dirinya pun terjalin luar biasa, meski di hati kecilnya mungkin masih ada keraguan, tidak nanti dia akan menginterogasimu, paling bantar dia hanya bertanya, dari mana kau dapatkan cincin itu? Lalu bagaimana aku harus menjawab? Tidak perlu dijawab, cukup diingat saja dua bait syair ini, aku harus membacakan syair. Mudah diingat, dengarkan baik-baik. Apa daya bunga berguguran, serasa kenal walet terbang kembali. Siang Go Niu ikut membaca syair itu berulang kali, kemudian ujarnya, apakah kedua bait syair itu ada asal-usulnya? Apa yang kau tanyakan sudah kelewat banyak. Bila masih tak percaya, lebih baik kita batalkan saja jual-beli ini. Siang Go Niu segera berpikir, bila ku batalkan transaksi ini, dengan kepandayan yang ku miliki pun rasanya tidak mungkin bisa merebut kembali Lan Giokeng dari tangannya. Berpikir sampai di situ, terpaksa dia menjawab, baiklah, kali ini aku akan mempercayaimu. Bila lernyata kau menipu, aku pun dapat membeber semua rahasiamu. Aku pikir, kau pun tidak ingin orang lain tahu bila Lan Giokeng sudah terjatuh ke tanganmu bukan? Tong Hong Liang tertawa terbahak-bahak. Hahaha setali tiga uang, sekarang kau boleh pergi dari sini. Semoga semua harapanmu terkabulkan. Siang Go Niu tertawa, katanya pula, dari tangan Lan Giokeng, kau pun bakal mendapatkan ilmu pedang Butong Pei, manfaat yang diperoleh tidak kecil juga. Baik, setali tiga uang, aku pun mengucapkan semoga harapanmu terkabul. Bayangan tubuh Siang Go Niu sudah lenyap dari pandangan mata, namun sorot mata, Tong Hong Liang masih diarahkan ke tempat kejauhan. Sambil berdiri termenung, gumamnya, apa daya bunga berguguran, serasa kenal walet terbang kembali. Tanda petik, kemudian pikirnya kembali, apa daya bunga berguguran, aku belum merasakan bagaimana rasanya keadaan seperti ini, aku pun tidak ingin mengalami, serasa kenal walet terbang kembali. Tanda petik, sementara dia masih termenung, tampak Hans Yang telah berjalan keluar dari lorong bawah tanah, sambil tersenyum tanyanya, perempuan beracun itu sudah pergi? Kau tidak usah khawatir, masing-masing sudah peroleh keuntungan, transaksi pun telah berjalan lancar, dia tidak bakal datang mencari gara-gara lagi. Tiba-tiba Hans Yang berkata, aku benar-benar tidak habis mengerti, mengapa kau bersedia membantu aku. Bicara sampai di sini dia segera berhenti sejenak sambil mengamati perubahan muka Tong Hong Liang. Pemuda itu segera tersenyum, ujarnya, aku rasa semua pembicaraanku dengan Siang Goh Nyo tadi telah kau dengar semua bukan? Karena itu kini kau sudah mengerti. Maaf, aku sama sekali tidak bermaksud mencuri dengar pembicaraan kalian. Tapi ada satu hal aku tidak habis mengerti, bukankah Lan Giokeng adalah adik angkatmu? Kalau hanya ingin bertukar ilmu silat dengannya, aku rasa tidak perlu memakai care semacam ini bukan? Tong Hong Liang jadi terbungkam dan tidak sanggup menjawab. Dengan berlagak sok pintar kembali Han Siang melanjutkan. Siow Lim, Butong memang bersumber dari satu, kau khawatir dia tertahan di biara Siow Lim untuk belajar ilmu hingga tidak bisa keluar lagi, ataukah karena khawatir orang-orang Bu Tong Pei mengetahui hal ini hingga melarang Lan Giokeng berhubungan dengan Bu? Kau senang menduga macam apa, anggap saja begitu, maaf aku tidak bisa menjelaskan, kata Tong Hong Liang dengan wajah senyum tidak senyum. Terlepas karena alasan apapun, yang pasti kau telah membantuku. Untuk pertolongan ini, sudah sepantasnya aku mesti berterima kasih kepadamu. Tapi balasan seperti apa yang kau inginkan? Sejak awal toh aku sudah bilang, tidak perlu balasan darimu, saudara Tong Hong, ilmu silatmu hebat, masih muda dan punya. Kemampuan, Liu Qiseng sekalian pun merupakan bekas anak buah pamanmu di masa lampau, bila kau bersedia jadi Liu Kling Beng Cu, aku orang Shihon dengan rela dan suka hati akan mendukungmu. Tong Hong Liang kontan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, menurutmu aku bisa bertampang seorang Liu Kling Beng Cu. Lagi pula aku pun tidak punya waktu jadi pentolan bandit. Hehehe, terima kasih kau telah mengingatkan, ada satu hal aku belum berhasil membantumu, tapi kau tidak usah khawatir, cepat atau lambat lencana emas itu pasti akan kuserahkan kepadamu. Tapi kau tidak boleh mendesaku. Walaupun di hati kecilnya merasa sangat girang, di luaran Hong Xiang berpura-pura kaget dan gugup, cepat serunya, Tong Hong Xiao Hiap, kau jangan salah paham, aku bukannya sengaja menyinggung urusan ini dengan maksud mendesakmu. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu, berterima kasih dengan setulus hati. Tanda petik. Cepat Tong Hong Liang mengulapkan tangannya menukas perkataannya yang belum selesai, ujarnya, aku sudah tahu, maksud baikmu biarku terima dalam hati. Sekarang aku hanya minta kepadamu untuk melakukan satu pekerjaan. Silahkan diperintahkan. Laksanakan segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah kuatur, perlakukan WE, Kota Isu dan adik angkatku secara baik-baik. Sekarang coba kau tengok, apakah mereka telah sadar? Xiao Hiap tidak usah khawatir, aku pasti akan merawat adik angkatmu sesuai dengan keuntungan yang bakal diperoleh. Sewaktu mengucapkan perkataan itu, sekulum senyuman licik segera tersungging di ujung bibirnya. Mengawasi bayangan punggungnya masuk ke lorong bawah. Tanah, tanpa terasa timbul perasaan menyesal di hati kecil Tong Hong Liang, pikirnya, adik ang, sebetulnya aku tidak ingin menipumu lebih jauh, tapi sekarang keadaan mendesak, aku benar-benar apa boleh buat. Siapa suruh ilmu pedang butong P begitu hebat hingga membuatku tergila-gila, siapa suruh aku tidak mampu melawan godaan ini? A-a-a-i, bagaimanapun toh dia telah mencurigai aku, sama seperti seorang hwasyo makan daging, sekali berdosa, dua kalipun, tetap berdosa, jadi mencuri satu jurus atau sepuluh jurus sebetulnya memang tidak ada bedanya. Ternyata dia adalah seseorang yang gila ilmu silat, selama berlatih bersama selama tujuh hari dengan Lan Giokeng, dia telah berhasil mempelajari beberapa jurus ilmu pedang bocah itu. Sekalipun begitu, dia merasa beberapa jurus ilmu pedang yang dipelajarinya itu seakan belum berhasil dipahami benar-benar, semakin dia mempelajari rahasia ilmu pedang Tai Kekiam Hoat, dia semakin merasa kalau ilmu tersebut tidak terkirakan dalamnya. Seperti orang yang sudah kerancingan sesuatu, begitu mulai kecanduan, sulitlah baginya untuk melepaskan diri lagi. Akan tetapi perangkap yang diaturnya saat ini bukan 100% dikarenakan dia ingin mencuri belajar ilmu pedang dari Lan Giokeng. Rembulan telah muncul di angkasa, memandang bunga di bawah sinar rembulan selalu menimbulkan keindahan yang luar biasa. Semasa masih berada dalam lembah 100 bunga, Sobon yang paling senang mengajaknya menikmati bunga di bawah sinar rembulan. Walaupun kebun bunga yang berada di hadapannya sekarang adalah kebun bunga yang ditata dengan tenaga manusia, namun kebun alami di Pek Hoa Kok terasa jauh lebih menawan. A-A-I, dia merasa bersalah bukan terhadap Lan Giokeng seorang saja. Sambil menghela napas pikirnya, Bibi, kau jangan salahkan aku. Yang telah membeber rahasiamu, kalau tidak begitu, tidak nanti aku mampu menghadapi Bo Kiong Long. Aku telah bersumpah di hadapan Suhau, harus berhasil mengalahkan jago paling lihai dari Bu Tong Pei. Kalau melawan dengan tenaga tidak berhasil, apa salahnya aku kalahkan mereka dengan akal? Ternyata semua rencana yang dia susun selama ini, termasuk meminjam tangan Xiang Go Nimao untuk menghadapi Bo Kiong Long, merupakan bagian dari rencana besarnya untuk menghadapi Bu Tong Pei. Dia ingin mewujudkan harapan tiga generasi perguruannya untuk menjatuhkan kehebatan pihak Bu Tong. Kemudian dia mencoba menghibur diri, Aku rasa cinta Bibi terhadap Bo Kiong Long belum pupus, entah bagaimana perasaan paman di alam baka. Apalagi Bo Kiong Long lah yang menyalahi Bibi lebih dahulu. Bibi, apa yang ku lakukan selama ini pun antara lain untuk membalaskan sakit hatimu. Tapi bagaimana penjelasannya terhadap Soe Bunyan? Sambil tertawa getir terpaksa pikirnya, Tiawomoi, kau pun jangan salahkan aku, bukankah pernah aku katakan, telurangsa tak boleh ditaruh dalam satu keranjang. Entah berapa lama sudah lewat, Lan Giokeng seolah mendapat mimpi buruk, dia tersadar dari mimpinya. Pandangan matanya terasa sangat gelap, dia tahu saat ini dirinya sedang terkurung dalam sebuah ruang gelap. Setelah berhasil menenangkan diri, lamat-lamat ia seperti mendengar suara seseorang sedang bernapas. Siapa di situ? Saat itulah terdengar orang itu berkata pula, Anak Keng, kau telah sadar. Hwee, Kota Isu, rupanya kau, serulan Giokeng kegirangan, bagaimana keadaan Tong Hongto aku? Aku tidak tahu, aku pun baru tersadar. Lambat laun pandangan matelan Giokeng dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di sana, ternyata ruangan itu tidak gelap sama sekali, walaupun keempat dinding batu itu tidak berjendela, namun dari sela-sela dinding masih tampak cahaya lemah yang menyusup masuk. Setelah berusaha konsentrasi, kini dia dapat melihat kalau Hwee, Kota sedang duduk bersilah. Dengan suara keras dia pun berteriak, dasar bandit busuk, mengapa kalian mengurungku di sini? Tidak ada gunanya, cegah Wwee, kau sambil terbatuk, mau teriak sampai serak suaramu pun jangan harap mereka akan perdulikan dirimu. Siapa tahu baru selesai perkataan itu diucapkan, mendadak dari atas dinding batu terbuka sebuah lubang kecil, kemudian ada orang mendorong masuk sebuah kotak persegi panjang, ketika Lan Giokeng membuka penutup kotak itu, ternyata isinya adalah nasi, hidangan serta sepoci arak yang tampak masih panas. Kontan sajalan Giokeng mengumpat, aku bukan tawananmu, tidak sulimakan nasi penjara. Orang yang berada di luar segera menyahut sambil tertawa, sawya ini susah amat diladeni, ayam goreng yang wangi, nasi putih yang harum masih dianggap makanan penjara? Aku mendapat perintah dari Kok Cu untuk secara khusus menghantar kemari, mau makan mau tidak, terserah. Mungkin lubang kecil itu segera ditutup kembali oleh orang yang berada di luar, suasana dalam ruang penjara kembali dicekam dalam kegelapan. Sudah, jangan marah, we, kota isu segera menghibur, kalau kau enggan makan, tubuhmu pasti semakin lemah. Lan Giokeng memang merasa agak lapar, maka ujarnya, Kok Cu Bajingan ini licik dan banyak akal, apalagi dibantu perempuan siluman itu, dari mana kita tahu kalau hidangan yang mereka hantar tidak dicampuri racun. Bagaimanapun juga, kita sudah terkena racun dari siluman wanita itu, jadi semisal keracunan lagi, paling banter keadaannya tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang, tidak sanggup mengeluarkan tenaga. Aku tidak yakin akan mengalami keadaan lebih tragis. Saat itu Lan Giokeng sudah tidak segusar tadi, begitu dipikir apa yang dikatakan Weko benar juga, maka dia pun manggut-manggut. Semisal pihak lawan berniat mencelakainya, memang mereka tidak perlu meracuni lagi kini. Menurut pendapatku, ujar Weko Taesu kemudian, Sobun Hujain pasti akan berusaha untuk menyelamatkan Tong Hongliang, jadi buat kita bukannya tiada harapan untuk lolos dari kurungan. Tapi bila kau enggan mengisi perut, kuatirnya tidak bisa menunggu hingga saat itu. Betul juga perkataan Taesu, sahut Lan Giokeng cepat. Maka bersama Weko Taesu, dia sikat semua hidangan yang tersedia hingga ludas, sementara sepoci arak itu dinikmati pendepta tersebut seorang diri. Ketika selesai menghabiskan sepoci arak dan membuang jauh-jauh poci arak tersebut, sambil tertawa tergelak ujar Weko Taesu, seandainya tiap hari ada sepoci arak wangi untukku, biar aku si Hoesyo harus duduk sampai mati di sini pun tidak ada salahnya juga. Tanda petik. Lan Giokeng tidak bisa menirukan sikap rekannya yang begitu tenang tenteram, ketika perut sudah kenyang dan tenaganya tumbuh kembali, dia mulai menggerakkan anggota tubuhnya untuk melemaskan diri, kemudian dihampirinya dinding ruangan dan mulai dirabah. Ternyata dinding itu tidak rata dan seakan terbuat dari batu cada salam, dia mencoba meminjam cahaya matahari yang menyusup masuk lewat cerah untuk memeriksa bagian atas ruangan, ternyata atap bangunan itu pun tidak rata. Tampaknya ruang penjara yang dipakai untuk menyekap kita adalah sebuah gua batu, ujar Lan Giokeng kemudian. Sudah, tidak usah banyak berpikir, sekalipun bukan dibangun dari gua batu pun mustahil bagi kita untuk singkirkan batu besar yang menyumbat pintu masuk itu. Lan Giokeng terbungkam dalam seribu basa, pikirnya, kalau seabun hujan tidak muncul, atau semisal dia sudah datang namun tidak tahu kalau aku dan Howee, W.E. Kota Isu terkurung di sini, sampai kapan kami baru bisa loloskan diri? A.A.I., tampaknya satu-satunya harapan tinggal Tong Hongto Ako, semoga saja dia bisa menyelamatkan kami berdua. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia berpikir, W.E. Kota Isu sudah berusia 60 tahun lebih, sementara aku baru 16 tahun. Buat diamah tak masalah, masa aku harus menghabiskan sisa hidupku dalam neraka yang gelap gulita ini. Saking jengkelnya dia hantam dinding batu itu keras-keras. Bla'am pukulan itu menyebabkan kepalannya sakit. Bukan kepalang. Nyaris dia mengucurkan air matu saking sakitnya. A.A.I., akulah yang membuat kau turut menderita, ujar W.E. Kodenganada minta maaf. Aku sendiri yang ingin ikut, masa Ta Isu yang disalahkan sahutlan Giyokeng, aku hanya kesal, entah sampai kapan baru bisa lolos dari kurungan ini. Kalau Toh sudah berada di sini, buat apa mesti dirisaukan, kata W.E. Kota Isu sambil kembali duduknya. Duduk bersilah, kekayaan, kemuliaan bagai awan di angkasa, kesengsaraan, musibah bagai impian. Ada tampak ibarat tidak ada muka, tidak perlu risau, tidak perlu murung. Di balik ucapan tadi terselip kata-kata rahasia yang pernah diucapkan Su Chowenya, Lan Giyokeng seketika merasakan hatinya tergerak, pikirnya, dalam simhoat tenaga dalam yang diajarkan Su Chow, tampaknya ada pengungkapan tentang segala sesuatu. Yang berkembang sewajarnya, bukankah ungkapan tersebut seperti dua patah kata itu? Eh, seperti biar bukit Taisan menindih kepala, kuanggap bagai angin berlalu. Tidak terpengaruh oleh musuh, kekuatan musuh justru dapat kugunakan. Betul, inilah kunci dari ilmu dengan tenaga dua tahil menepis beban seribu kati. Masih ada yang lain? Tai Kek berputar dengan garis bulat, tiada putus tiada berhenti, niat ada di ujung pedang, bergerak saling bersambungan. A-a-a-i. Ternyata Kiam Keat dan Sim Hoat yang diajarkan Su Chow sangat dalam dan luas artinya, sayang Tong Hong Toa Ko tidak ada di sampingku, hingga tidak ada yang ikut memberi petunjuk atas beberapa bagian yang tidak kupahami. Dari ucapan Hwe Eko Tai Su, dia mulai membayangkan Sim Hoat tenaga dalam ajaran Su Chownya, tentu saja Hwe Eko sendiri tidak mengetahui akan hal itu, tapi bersamaan waktu tiba-tiba hatinya tergerak, dia seperti teringat akan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya, cepat dia bertanya, Adik Keng, apakah tadi pukulanmu yang menghantam di atas bebatuan? Apakah tenaga murnimu sudah pulih kembali? Masih selisih sangat jauh, sahutlan Giokeng sambil tertawa getir, sebelum turun dari gunung Butong, biarpun ilmu pukulan lembek belum berhasil aku kuasai, namun kekuatanku sudah cukup untuk memukul hancur bebatuan, tapi hari ini, aaaai. Tanda petik. Bicara sampai di situ ia pun terbungkam, sebab gara-gara pukulan tadi, kepalannya malah terasa begitu sakit tulangnya bagaikan mau retak saja, tidak tahan dia pun menghela nafas. Bagaimana mungkin bisa kau membandingkan keadaan di hari biasa, kata Wee Ko Taishu, kini kau sudah keracunan, coba kalau kepalanku yang saling berbentur dengan bebatuan cadas itu, mungkin tulang belulangku saat ini sudah retak dan hancur. Mungkin saja hal ini disebabkan racun yang masuk ke dalam tubuh Taishu jauh lebih dalam. Aku rasa bukan hanya itu alasannya, biarpun aku memang keracunan hebat, tapi tenaga dalamku telah kulatih hampir 40 tahun lamanya. Seperti ada yang dipikirkan, beberapa saat kemudian dia baru melanjutkan sambil menghela nafas, yang paling penting dalam berlatih tenaga dalam adalah simhoat. Sudah puluhan tahun aku berlatih tenaga dalam namun tidak pernah menyelami simhoat tingkat atas, karena itu meski tenaga dalamku jauh lebih sempurna ketimbang kekuatanmu, namun begitu dipunahkan orang dengan obat-obatan, maka kondisiku akan lebih susah untuk memulihkan kembali kekuatan ketimbang dirimu. Eh oh, sayang aku sudah 20 tahunan menjadi Hoasyo dalam biara Sioin, namun kini harus pergi dengan tangan hampa. Tahu bakal terjadi peristiwa seperti hari ini, aku seharusnya minta petunjuk simhoat tenaga dalam dari Tong Sian Hang Tiang. Padahal, aku sendiri pun belum lama baru mendapat warisan simhoat tenaga dalam dari Sucou. Wee Ko kembali menghela nafas. Aai, hal ini semakin terungkap bahwa simhoat tenaga dalam aliran Butong Pei memang tidak terukur hebatnya. Butong bersumber dari Sioin, Tio Chin Jin menciptakan simhoat tenaga dalam berdasarkan ilmu dari Sioin, tapi aku rasa kehebatannya saat ini mungkin masih setingkat lebih hebat daripada simhoat tenaga dalam aliran Sioin. Tergerak pikiran Lan Giokeng sesudah mendengar perkataan itu, pikirnya, Wee Ko Taisu memiliki tenaga dalam yang sempurna, asal dia bersedia melatih simhoat tenaga dalam warisan Sucou, siapa tahu ilmu tersebut dapat membantunya lebih cepat pulih seperti sedia kala. Tapi bila aku bicara terus terang, belum tentu dia bersedia menerima tawaranku. Maka segera ujarnya, Wee Ko Taisu, dasar ilmu silatku sangat cetek, apakah kau bersedia membantuku? Bantuan apa? Kalau dibicarakan sesungguhnya sangat memalukan, Sucou pernah mewariskan simhoat tenaga dalam kepadaku, tapi sayang tidak ada yang membantuku memberi penjelasan, selama dua bulan terakhir aku sudah mencoba merabahnya, sayang otaku kelewat dodol hingga susah memahaminya dengan baik. Maukah kau memberi sedikit petunjuk kepadaku? Kalau kau pun menganggap daya pencerahanmu jelek, siapa lagi di dunia ini yang memiliki daya pencerahan bagus? Tapi memang harus diakui, teori simhoat tenaga dalam memang sulit dan dalam sekali artinya, biarpun kau pintar, selama dasar ilmu masih cetek memang tidak mudah untuk memperoleh pencerahan dengan baik. Sambil berkata, dalam hati dia berpikir, bocah ini mempunyai daya pencerahan yang tinggi, bila aku dapat membantunya melatih simhoat tenaga dalam, sekalipun belum tentu bisa lolos dari kurungan, mungkin kondisinya akan jauh lebih baik. Dalam pada itu Lan Giokeng telah berkata lagi, Taisu, aku segera akan membaca isi simhoat tenaga dalam itu, mohon Kasudi memberi petunjuk. Tidak masalah bila kau ingin membacanya, tapi harus diingat, simhoat tenaga dalam tidak boleh diajarkan kepada orang lain, sekalipun orang itu punya hubungan yang paling akrab pun. Aku tahu. Tapi aku butuh bimbingan dari Taisu, atau jangan-jangan. Tanda petik. Wee, kok Taisu tertawa tergelak, Tukasnya, Hahaha. Karena ingin menghindari kecurigaan, kau khawatir aku tidak berani mendengarkan simhoat tenaga dalam dari perguruanmu. Kau salah paham, aku tidak bermaksud begitu. Benar, terkadang untuk menghindari pembicaraan masyarakat, seseorang harus berusaha menghindar atau berkelit. Tapi Taisu adalah seorang pendeta suci, aku rasa kau tidak perlu bersikukuh dengan pendapat semacam itu bukan? Kembali Wee, kok Tertawa. Tidaknya nakasi monyet kecil pun mengerti memberi topi tinggi kepada orang lain. Tapi masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan pandangan orang. Terus terang saja aku beritahu, sekalipun aku bermaksud jahat, ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencuri belajar tenaga dalam perguruanmu, belum tentu usaha ini akan membawa hasil, mengertikah kau? Lan Giokeng merasa setengah paham setengah tidak, dia tidak berani menanggapi. Aku lihat kau masih benar-benar tidak paham, kembali Wee, Kota Isu berkata, aku ingin bertanya, lebih gampang menulis di selembar kertas yang masih kosong atau menulis di selembar kertas yang sudah dipenuhi tulisan. Kali ini Lan Giokeng benar-benar paham, sahutnya sambil tertawa, kalau lembaran kertas itu sudah dipenuhi tulisan, mana mungkin kita bisa menulis lagi? Aku sudah 40 tahunan berlatih tenaga dalam, bila ingin berganti belajar tenaga dalam aliran lain, pertama-tama aku harus melupakan dulu semua yang pernah ku pelajari, kemudian baru bisa belajar lagi dari awal, sama seperti selembar kertas yang sudah dipenuhi huruf, kita harus membersihkannya dulu sebelum bisa ditulisi kembali. Mungkin berlatih 40 tahun lagi pun belum tentu akan berhasil, hahaha, umurku mah tidak bakal melewati 100 tahun. Sebenarnya Lan Giokeng bermaksud membantu Wee, kau mempercepat pemulihan tenaga dalamnya, tapi sekarang dia baru sadar kalau niat baiknya tidak mungkin bisa dilakukan. Akibatnya dia jadi merasa tidak enak hati. Kau pernah mendengar perkataan yang mengatakan, pagi mendengar pelajaran, biar malam hari mati pun tidak sia-sia. Kalau tidak salah, itu ucapan dari Hong Hucu. Terlepas siapapun yang mengatakan, maknanya tetap sama. Saja. Biarpun aku tidak bisa mempelajari tenaga dalam perguruanmu lagi, namun bisa mendengar simhoat tenaga dalam tingkat tinggi, perasaanku tetap akan gembira karena bisa mendengar pelajaran baru. Siaolin dan Butong memang berasal dari sumber yang sama, sekalipun selama banyak tahun berada di biara Siaolin, Wee, kau belum pernah mempelajari tenaga dalam aliran Siaolin, namun sedikit banyak dia berhasil juga menyerap banyak rahasia dari ilmu tersebut. Dengan sendirinya kedalaman ilmunya kini sudah jauh melebih kemampuan Lan Giokeng. Ketika bocah itu menanyakan setiap kesulitan yang dihadapinya sewaktu mempelajari simhoat tenaga dalamnya, satu per satu Wee, kau menjelaskan Samlil memberi petunjuk. Terkadang dia tidak bisa memberi jawaban seketika, setelah berpikir semalaman, pada hari kedua dia selalu berhasil memberikan jawaban yang memuaskan untuk bocah itu. Hidup dalam penjara gelap memang susah mengetahui jumlah hari, namun makanan yang dikirim dari luar tetap berjalan sesuai waktu. Pagi, siang, malam tiga kali hidangan selalu tiba tepat waktu. Dari jumlah pengiriman inilah mereka memperkirakan beberapa hari sudah lewat. Di saat Lan Giokeng mulai berlatih simhoat tenaga dalam, pada tiga kali pertama, kemajuan yang diperoleh sangat pesat. Dalam perkiraan tiga hari, kekuatan tenaga dalamnya telah pulih dua bagian, tapi kemudian kemajuan yang dicapai semakin melambat. Pada hari ketujuh, tenaga dalam yang berhasil pulih baru mencapai dua bagian lebih, tiga bagian pun belum tercapai penuh. Sebab terjadinya keadaan tersebut memang tidak sulit ditebak, hal ini dikarenakan dalam hidangan yang dihantar untuk mereka telah dicampuri dengan sesuatu bubuk pelemas tulang. Kadar yang dicampurkan kurang lebih bisa memunahkan bertambahnya tenaga dalam yang berhasil dilatih Lan Giokeng setiap harinya. Sementara bagi Wee Ko yang tenaga dalamnya sejak awal telah punah, tercampurnya bahan pelemas tulang di dalam hidangan sama sekali tidak menimbulkan pengaruh apapun. Namun ada satu hal membuat Wee Ko tidak habis mengerti, bila tindakan Lan Giokeng yang sedang berlatih tenaga dalam telah diketahui Han Xiang dan Xiang Geronio, dia sangka perempuan itu masih berada di sana, mengapa mereka tidak menambah kadar bubuk pelemas tulang, agar usahanya mengalami kegagalan total. Tapi tetap membiarkan bocah itu memperoleh sedikit kemajuan? Walaupun alasannya tidak diketahui jelas, berhubung setiap hari tetap diperoleh kemajuan, maka Lan Giokeng pun berlatih lebih jauh. Ada satu hal lagi yang diluar dugaan mereka semua, yakni pedang milik Lan Giokeng ternyata tidak ikut dirampas. Oleh sebab itu semasa berlatih tenaga dalam, Lan Giokeng pun mulai berlatih kembali ilmu pedang Tai Kekiam Hoat. Dalam berlatih ilmu pedang Tai Kekiam Hoat, Wee Ko tidak mampu memberikan petunjuknya lagi. Namun pendepak itu adalah seorang jago berilmu tinggi, sekalipun dia tidak dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat dalam ilmu pedang, tapi dapat diketahui olehnya bahwa ilmu pedang Tai Kekiam Hoat mempunyai hubungan yang sangat terat dengan Sim Hoat tenaga dalam, ilmu pedang itu harus didukung tenaga dalam dan sewaktu berlatih pedang, harus berlatih juga tenaga dalam. Hari ini, ketika Lan Giokeng sedang berlatih jurus ke-6 hingga jurus ke-8 ilmu pedangnya, dia jumpai kesulitan. Dengan mengandakan kemampuan pencerahannya yang tinggi, berulang kali dia melakukan perbaikan atas jurus pedang yang pernah dipelajarinya dari ayah angkatnya, namun perbaikan yang berulang kali masih juga tidak mendatangkan kepuasan. Beberapa kali dia berusaha mengulang keempat baik Kiam Hoat yang dimilikinya, Tai Kek berputar dengan garis bulat, Tiada putus, Tiada berhenti, niat ada di ujung pedang, bergerak saling bersambungan. Saking seriusnya dia berpikir hingga hidangan yang dikirimkan hari itu lupa disantap. Wee, Kota Isu ikut mengulang keempat baik Kiam Hoat tersebut, tiba-tiba ujarnya, menurut pendapatku, Kiam Hoat dan Sim Hoat perguruanmu ada saling keterkaitan, sayang teori Tai Kekiam Hoat kelewat dalam, sulit bagiku untuk memberi pendapat ataupun gambaran, kalau tidak, asal ilmu pedangmu berhasil dilatih, otomatis tenaga dalammu akan semakin lancar pula. Ternyata semakin dalam dia pelajari Sim Hoat tenaga dalam itu, semakin banyak penemuan-penemuan baru yang diperoleh, rahasia yang semakin dalam pun bermunculan. Pada tahap pertama, Wee, Kota masih bisa bertindak sebagai guru Lan Giyokeng, namun mencapai tahapan kedua, dia mulai merasa berat dan pusing. Aai, sayang tidak ada Tong Hong to aku. Pikir Lan Giyokeng. Baru saja ingatan itu melintas, terdengar Wee, Kota sedang bergumampula sambil menghela nafas, sayang mereka tidak mengurung Tong Hong liang satu ruangan dengan kita. Mendengar itu Lan Giyokeng melengak, serunya tanpa sadar, dari mana kau tahu kalau Tong Hong to aku pun mengerti ilmu pedang Taike Tiam Hoat Wee, kau ikut tertegun, cepat tanyanya. Kalau begitu kau pernah mendapat petunjuk ilmu pedang dari Tong Hong liang? Benar. Dia pernah berlatih ilmu pedang bersamaku selama tujuh hari, banyak manfaat yang kuperoleh waktu itu. Sayang selama tujuh hari, aku hanya mampu memahami tujuh, delapan jurus. Apakah waktu itu kau belum kenal dengan Tong Hong liang benar, sampai saat berpisahan kami baru saling memperkenalkan diri. Aai, kau kelewat gampang mempercayai orang lain. Padahal jauh sebelum berjumpa aku, dia sudah pernah menyaksikan ilmu pedang Taike Tiam Hoat. Dia pernah naik ke Gunung Butong dan bertanding pedang melawan Buruku, kemudian dia pun pernah bertarung tiga jurus melawan Bu Beng Chin Jin, Chiang Bun Jin yang sekarang. Hanya waktu itu aku sudah turun dari Gunung Butong hingga tidak berkesempatan menyaksikan pertarungan ini. Dia khawatir Hwe Eko menuduh dia telah mengajarkan ilmu pedang perguruannya kepada orang luar, maka segera memberikan penjelasan. Tong Hong to aku luar biasa pintarnya, belum pernah kujumpai orang lain sepintar dia, kata Lan Giyokeng lagi. Ucapanmu memang benar, meski aku belum pernah bertemu, aku pun tahu kalau dia sangat cerdas. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Lan Giyokeng, tapi bocah itu menyangka Hwe Eko sudah tahu masalah Tong Hong liang yang membuat keonaran di Bukit Butong sewaktu masih berada di biara Xiao Lim. Dia pun merasa karena dirinya sudah angkat saudara dengan Tong Hong liang, maka bukan satu kejadian yang aneh bila Tong Hong liang memberi petunjuk ilmu pedang kepadanya. Padahal dari mana dia tahu kalau Hwe Eko bisa menembak Tong Hong liang mengerti ilmu pedang Tai Kekiam Hoat dari sumber yang lain, dan sumber tersebut berasal dari Sobon Hujin, perempuan yang pernah membuatnya tergila-gila. Hanya saja saat ini dia enggan menjelaskannya kepada Lan Giyokeng. Sementara kedua orang itu masih dicekam oleh pemikiran masing-masing, mendadak terdengar Hans yang berkata dari luar ruangan, Huh, apa anehnya dengan Tai Kekiam Hoat? Kau sangka hanya Tong Hong liang seorang yang bisa memberi petunjuk. Kepadamu, baiklah, sahut Lan Giyokeng sambil tertawa dingin, kalau begitu tolong Hon Kok Chu masuk kemari untuk memberi petunjuk beberapa jurus kepadaku. Biarpun tenaga dalamnya belum pulih tiga bagian, namun dia yakin masih sanggup mengalahkan Hans yang, paling tidak dengan andalkan ilmu pedangnya, dia bisa memaksakan musuh terluka bersama dirinya. Paling banter juga mampus, Apa salahnya kalau aku pun berhasil menyarankan sebuah tusukan ketubuhnya? Demikian bocah itu berpikir. Hans yang segera tertawa terbahak-bahak. Hahaha kalau hanya untuk memberi petunjuk kepada seorang. Bocah ingusan macam kau, buat apa aku mesti turun tangan sendiri? Seorang anak buahku pun sudah cukup untuk memberi petunjuk kepadamu. Di tengah gelak tertawa Hans yang, tiba-tiba dari bagian atap penjara itu terbuka sebuah lubang, kemudian terlihat seseorang melompat turun ke bawah. Sebagai mana dugaan mereka semula, ternyata penjara ini berasal dari sebuah gua alam yang dirubah menjadi ruang tahanan. Di atas gua itu telah dilengkapi dengan sebuah alat rahasia yang dapat membuka dua buah batu raksasa dalam ukuran yang dikehendaki. Begitu tubuh seseorang melompat turun, pintu gua itu segera menutup kembali. Sewaktu pintu gua terbuka tadi, suasana di dalam ruang penjara itu tampak jauh lebih terang. Dapat dilihat pula kalau usia orang itu tidak terlalu tua, dia mengenakan baju serbah hitam dengan wajah tertutup selembar kain hitam, GB-11. Dengan suaranya ringlan giyok yang menghardik, kau siapa? Mengapa tidak berani bertemu aku dengan wajah haslimu? Orang itu sama sekali tidak bersuara, dia hanya perlahan-lahan mencabut keluar pedangnya. Terdengar Hans yang berteriak lagi dari luar gua, kau tidak usah peduli siapakah dia, asal dapat memenangkan satu jurus saja dari orang itu, aku segera akan membebaskan kalian berdua. Baik, kau sendiri yang bilang. Ayuh mulai lancarkan seranganmu. Manusia berkerudung itu menutulkan ujung pedangnya dua kali, maksudnya sangat jelas, membiarkan dia turun tangan lebih dahulu. Langgiokeng bukanlah pemuda yang tidak tahu diri, melihat manusia berkerudung itu menunjukkan sikap seorang jagoan, dia tidak berani pandang enteng. Sahutnya kemudian, baik, kalau kau minta aku yang menyerang dulu, baiklah, aku segera akan perlihatkan kejelekanku. Ujung pedangnya berputar membentuk satu lingkaran busur, jurus pertama yang digunakan adalah jurus pembukaan dari Taikekiam. Biarpun hanya jurus pembukaan, namun lingkaran busur yang terbentuk persis sama seperti teori yang berbunyi, Taikek berputar dengan garis bulat, tiada putus tiada berhenti. Kembali Langgiokeng berpikir, aku tidak heran meski ilmu silatmu jauh lebih tinggi, ingin kulihat dengan care apa kau memberi petunjuk atas Taikekiam hoatku. Belum habis dia berpikir, orang itu sudah melakukan gerakan balasan, dia pun membuat satu lingkaran busur hanya arahnya yang berlawanan, secara gampang tanpa membuang sedikit tenaga pun dia punahkan jurus pembukaan dari bocah itu. Langgiokeng sangat terperanjat, pikirnya, ternyata orang ini benar-benar mengerti ilmu pedang Taikekiam hoat. Dari jurus pembukaan, dengan cepat dia merubah jadi jurus Jigi Xiangseng, dua kutub saling menghidupi, Su Xiangsang Huan. Empat unsur saling berputar, Lakhab Kuntong, Enam unsur bercampur baur, Pat Kua San Huan, Delapan unsur saling berputar. Jurus demi jurus dia mainkan saling berhubungan dan benar-benar melaksanakan apa yang dikatakan niat ada di ujung pedang, bergerak saling bersambungan. Orang itu sungguh hebat, jurus dipatahkan dengan jurus, gerakan dipecahkan dengan gerakan, sebentar tangannya membuat lingkaran besar, sebentar lingkaran kecil, kemudian lingkaran lurus dan lingkaran berlawanan, semua gerak lingkaran pedang yang diciptakan selalu berhasil menggulung lingkaran pedang dari Lan Giokeng dan menggunahkannya. Bocah itu tidak tahu apa nama jurus-jurus serangan yang digunakan orang itu, namun dia sadar bahwa semua gerakan yang dilakukan orang itu sesuai dengan teori yang berlaku dalam ilmu pedang Tai Kekiam Hoat. Atau dengan perkataan lain, semua jurus pedang yang dilakukan orang itu secara sembarangan, justru lebih mencapai tingkatan tanpa wujud tapi menimbulkan kesaktian.